Besok, Ipok bawain yang lucu-lucu lagi ya. Yaksa udah gak sabar tuh. Mau nunjukin kuliner yang pastinya lagi populer. Ayam dimana-mana? Assalamualaikum Bang Jok. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seh, bener ya. Bang Jok, mau pesan gak? Oh, istagot, dejaj wal laham. Bentar. Bang Jok, gak bisa, masak orang, masak Indonesia aja, masak Indonesia. Oke, dejaj wal laham, ayam atau kambing ya. Tuh. Jadi ini udah ada Bang Jok nih, yang punya bisnis nasi kopuli Jordanya langsung ada. Tapi udah bisa bahasa Indonesia ya Bang Jok ya? Lumayan Pak, masih belajar. Masih belajar. Emang udah berapa lama di Indonesia Bang Jok? Baru Pak. Baru, berapa lama emang? Baru 16 tahun. Baru 16 tahun. Makanya bahasa Indonesia udah lancar. Ngomongin kuliner, bakso melesat makin tertepan. Kayak motor ya bun, pat. Hihihi. Abis makan banyak varian, unik-unik kekinian. Ini salah satunya, bakso gurita. Ibu, ini ya bakso jumbo-nya ya Bu ya? Iya, mbak. Wih, mantap. Gue pake terambil-ambil sama orang lebih. Waduh, ini beratnya berapa kilo nih Bu? 2 kilo. Ah, mantep 2 kilo Bunda. Boleh aku mau icip ini ya Bu ya? Boleh. Bakso unik ini jadi salah satu menu terkini kedai bakso mukini. Gak kaleng-kaleng dagingnya. Makin gurih dengan tetelan, rusuk dan iga. Bakso tersaji seperti ini. Mekar seperti tentakel ya. Makanya, kondang dibilang bakso gurita. Bunda, wangi banget bun baksonya. Lihat deh Bun. Cetat-cetatkan menunya Bunda. Yang ini, wow, bakso pamernya gede banget. Lebih gede Bunda dari kepala saya. Menu yang lain juga spekta. Kita langsung makan si baksonya. Buas menikmatinya? Ya, bisalah. Ini buat berlima. Harganya 150 ribu perkosinya. Bunda panda ini, meskipun baksonya besar nih Bunda. Ternyata dia empuk banget Bunda. Baksonya kenyil-kenyil enak. Rasa sapinya terasa banget. Terus yang spesial nih Bunda. Kuahnya gak perlu ditambah apa-apa. Dia udah gurih Bunda. Seger. Terus ada harta karun Bunda di dalamnya nih. Tetenan. Banyak banget sama yang ini nih. Iga. Wih. Amin. Bakso gurita yang ternyata gak pake gurita emangnya lagi populer kemana-mana. Tapi masih ada lagi nih yang unik ciamik lainnya. Bakso denok di antaranya. Varian ini tersaji hangat, lezat di atas hot plate. Pake sayuran dan keju. Bakso serasa stik jadinya. Bunda yang varian bakso denoknya nih Bunda. Gak kalah spekta bun. Jadi makan bakso ala-ala hot plate. Kayak makan stik Bunda. Berpadu nih dengan kejunya Bunda. Kayak banget. Gurihnya keju berpadu sama saus lada hitam yang pedis-pedis. Enak. Gak mie. Bakso ala stik bisa Bunda pandai dan keluarga nikmati seharga 27 ribu rupiah per porsi. Keunikan ini bukan sekedar cari sensasi. Betul, jadi bagian kreasi dan inovasi. Tapi rasa tetap yang utama. Yang jelas pengunjung bisa membedakan lah. Lidah orang udah gak bisa dibohongin. Kalau untuk bakso pamer sendiri itu saya bikin uratnya secincang kasar. Jadi tanpa digiling. Jadi tekstur dagingnya lebih berasa. Kreasi ini pastinya memanjakan para bakso lovers. Penggemar bakso makin bahagia. Karena makin baik juga varian yang menggoda buat dicoba. Gak nyangka ya baksonya gede banget. Puas banget makannya. Saya baru pertama kali kesini rekomendasi dari temen. Katanya bakso disini enak. Ternyata setelah coba emang beneran enak. Kalau buat berlima sih gak mahal ya. Standar lah. Selain bakso, di kedai mukini juga ada mie ayam. Versi original ada. Yang bisa dimakan semangkok-mangkoknya pun tersedia. Beneran. Lah, uang mangkoknya gak lain adalah pangsirnya. Hihihi, unik ya? Yang ini harganya Rp22 ribuan bunda pandah. Astrisya Belita cicip si bakso Gulita dan teman-temannya di kedai mukini Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ada juga kok lima cabang lainnya. Kalau penasaran, ceki-ceki, mana yang paling deket buat dihampiri? Tapi Bang Jo, kan ayamnya banyak. Ini ngotong fresh atau jangan-jangan nyimpen nih? Oh no. Ini gimana tuh Bang Jo? No, bener-bener no. Kita ini kalau untuk bahan-bahan dari ayam, semuanya itu segar. Semua potong pagi langsung kita marinasi, langsung masak. Jadi gak ada yang namanya bahan-bahan pengawet atau yang lain, tidak ada. Terus yang kedua, kita itu untuk bumbu itu tidak ada bahan-bahan yang namanya SMG atau apa, no. Itu semuanya itu tanpa SMG. Tapi kita kebanyakan bumbu rempah-rempah. Kita fokusnya di rempah. Lang-lang. Ini makanan sangat sehat. Langsung dibikin hari itu juga. Terjamin. Terima kasih telah menonton. Sama bumbunya, si para ini merasakan ke dalam merasanya tuh. Ya bener sih. Ada yang bilang, ayam tapi rasa sapi. Sapinya terus rasa apa? Tapi ini, wah, enak juga.